Pembangunan gudang Perum Badan Urusan Logistik Perum Bulog di Kabupaten Tabalong sudah memasuki proses peninjauan lokasi. Dan lokasinya telah disepakati antara Perum Bulog dengan pemerintah Kabupaten Tabalong. Gudang Bulog tersebut akan dibangun di lahan seluas 18.171 meter persegi atau 1,8 hektare yang berada di jalan Tanjung Selatan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, Norzain Ayani mengatakan, Gudang Bulog ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2019. Dengan adanya gudang bulog diharapkan dapat menstabilkan harga pasar. Sehingga Kabupaten Tabalong tidak hanya bergantung dari daerah lain, khususnya pangan dan kebutuhan pokok. Kita berharap dengan adanya gudang di wilayah kita ini, masalah ketersediaan, khususnya bahan pokok ya, lemah beras, dan juga mula, terus ada minyak goreng juga, itu akan lebih aman lah dari saat bersegi, ketersediaannya. Kita sangat bersyukur kalau memang ada gudang di sini nantinya, tentunya ini akan menstabilkan juga masalah harga nantinya di wilayah kita ini. Selain itu, Norzain juga mengharapkan, dengan adanya gudang bulog di Tabalong, dapat lebih banyak menyerap pangan lokal, khususnya beras lokal yang diproduksi di Tabalong.